Di lantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menyebut ada permintaan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar polisi mempersulit pendatang masuk ke ibu kota usai lebaran. Ada satu lagi statement Pak Anies bahwa orang setelah mudik masuk Jakarta akan dipersulit. Pertanyaan saya yang mau periksa mereka siapa, ucap Yogo dalam diskusi daring yang digelar Institut Studi Transportasi. Instran, Rabu 6.05, menurutnya, permintaan dari Gubernur itu menambah beban pekerjaan polisi dalam membatasi pergerakan kendaraan selama pandemi COVID-19. Apalagi, selama ini di lantas Polda Metro Jaya bekerja tanpa insentif dari pemerintah pusat maupun daerah anggota saya 24 jam setetes pun anggaran dari pemerintah enggak ada. Apalagi kamu disuruh nyekat balik berarti kami harus main dua. Menyekat larangan mudi kemudian menyekat juga orang masuk ke Jakarta. Tuturnya, apakah Pemda DKI mau membiayai anggaran ini atau kami harus menggunakan anggaran Polri lagi? Kami sisihkan yang sekarang sudah refocusing anggaran. Anggota kita pun kita pakai anggaran sendiri, imbuhnya. Dirlantas, Polda Metro Jaya sendiri telah membangun 33 cekpoin pembatasan sosial berskala besar. PSBB Untuk memantau pergerakan kendaraan yang hendak meninggalkan Jabodetabek, para petugas Dirlantas. Kata Yogo, bekerja 24 jam untuk memastikan tak ada pelanggaran PSBB. Data Dirlantas, Polda Metro Jaya hingga tanggal 5 Mei tahun 2020, sudah ada 12.000 lebih kendaraan yang nekat mudik di tengah pandemi. Mereka telah diminta memutar arah dan kembali ke tempatnya masing-masing. Di Cikarang Barat 4.200, di Bitung 3.400 dan di Arteri ada 4.800an dari 12.000 kendaraan tersebut. 4.200nya adalah kendaraan umum. Termasuk roda dua itu 1.637. Urainya, ada pun sanksi berupa teguran dalam rangka pelaksanaan PSBB telah diberlakukan. Melakukan Dirlantas, Polda Metro Jaya terhadap 42.529 pelanggar di Jabodetabek, sebanyak 27.000. Pelanggaran di antaranya berada di wilayah DKI Jakarta dengan pelanggaran terbesar adalah abai menggunakan masker sebanyak 14.000 teguran, sementara wilayah penyanggal 15.181 dengan pelanggaran terbe. Sarnya sama, yaitu kewajiban penggunaan masker. Total ada 42.000 lebih belangkot teguran yang kami keluarkan. Tutur Yogo, Sion Indonesia.com jadi bagaimana menurut Anda?